Tahun 1955 ada konferensi Asia Afrika. Ini perlu menjadi catatan penting bagi kita, karena ini bukan hanya sekedar konferensi-konferensi biasa pada waktu itu. Ini menunjukkan kepilauan, kemampuan diplomasi, politik yang luar biasa dimiliki oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tidak mudah untuk mengajak bangsa-bangsa lain menghadirin terutama dari Asia Afrika, pemimpin Asia Afrika, datang ke Indonesia menghadirin konferensi Asia Afrika. Risalnya luar biasa. Menempatkan dan menobatkan Indonesia sebagai pemimpin gerakan non-blok. Menghasilkan negara-negara Afrika merdeka. Banyaknya negara-negara baru yang merdeka, ter-inspiring oleh konferensi Asia Afrika. Di menanima berjalan terus, pergolakan ada, kita juga mencatat, adanya pemerontakan lokal, DITI, permesta, dan seterusnya. Ada peristiwa Madiun, kita tahu semuanya itu. Tapi yang paling luar biasa lagi pada tahun 1959, Bung Karna mengeluarkan dekretnya. karena pertikaian yang tidak pernah unjung usai, bubarkan badan konstituanti kembali kepada undang-undang dasar 45 seutuhnya. Ini peristiwa penting. Kita juga berhasil membuat negara-negara lain di permukaan bumi ini lebih terpersona terhadap Indonesia. Dalam situasi apa? Dalam situasi Indonesia dengan tingkat perekonomian yang murat marit. murat marit. Indikasinya apa? Ada dua hal. Kesulitan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Sandang, pangan, papan. Kemudian inflasi yang hiver, yang luar biasa. Di atas 500 persen. Inflasi yang tercatat. Paling tidak pada tahun 1965, catatan saya, inflasi kita sudah di atas 500 persen. Tapi jalan terus. Kita melakukan Asian Game. Dan bukan sembarang berkompetisi. Kita berhasil keluar sebagai runner-up. Nah itu artinya nomor dua. Jadi, ini penting kita ketahui. Di tengah-tengah situasi murat marit bangsa ini perekonomian yang ini. Tapi satu hal yang saya kenang, dan saya ingat, dan saya yakinin, dan yang saya kagumin. Kita merasa bangga. Kita merasa hebat, hadir, dan bisa menjadi warga negara Indonesia. Tidak ada siapapun yang bisa membantah itu. Lebih hebat lagi ketika pemimpin besar bangsa ini, kelasnya adalah pemimpin besar bangsa-bangsa yang ada. Dikomper dengan pemimpin besar bangsa yang ada di dunia. Dia masuk klasifikasi itu. Bung Karno. Dia berpidato. Pada tahun 1960, tepatnya mungkin tanggal 30 September, kalau saya tidak salah. Di depan forum PBB, Persatuan Bangsa-bangsa. Apa hal yang perlu kita segaris bawah ini? Bung Karno menawarkan Pancasila untuk menjadi kesepakatan pandangan hidup bersama bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pidato yang terkenal, to build the new world. To build the world anew. Itu yang lebih tepat bahasanya. Membangun dunia baru. Dan itulah yang ditawar Pancasila. dengan perumusan yang jelas di sana adalah ketuhanan yang mahesa lingkasannya nasionalisme internasionalisme demokrasi dan keadilan sosial sosial justice jadi ini diterjemahkan dibawakan, diterangkan sedemikah rupa Indonesia mempunyai keberuntungan yang luar biasa seorang anak bangsa ini yang sekaligus proklamator bangsa ini mempunyai kemampuan unbelievable belum tentu satu abad lahir manusia Indonesia yang seperti itu di negeri ini itu yang saya pahami jadi luar biasa sekali nah pergerakan dari pergerakan berjalan penuh lagi dinamika jatuh, bangun, pasang surut dan sebagainya ada satu hal di tengah-tengah penghormatan penghargaan apresiasi dunia terhadap Indonesia satu hal yang belum sempat kita bangun di negeri kita ini apa itu tadi yang dikatakan oleh saudara moderator yang kita hormati pembangunan sektor ekonomi ekonomi dalam bidang politik nothing to compare dengan terhadap Indonesia waktu di jaman itu soal gaya dan style Indonesia makan, tidak makan pokoknya ngumpul nah ini penting ini ini hebat kenapa tidak ada perasaan yang namanya minder wardahe kompleks rendah diri imperiority urusan apa gantungkan cita-citamu di langit yang ketujuh setinggi-tingginya kasih aku 10 orang pemuda dunia akan aku goncang siapa pemuda waktu itu lompat semuanya ini adalah dan hal yang perlu kita garis bawahin saudara-saudaraku ini yang perlu sekali adalah kecintaan kita dalam arti kata kebangsaan dan nasionalisme tidak ada tempat untuk mengembangkan perbedaan menjadi perbedaan tapi justru perbedaan menjadi satu kesatuan saya ingin memberikan ilustrasi untuk menyegarkan ningkatan kita sahabat saya Isadi SH dari sini ilustrasi ini adalah seperti ini pada waktu sekitar tahun 1960 koreksi saya barangkali Bung Isadi kita memang champion di bidang bulu tangkis satu ketika dalam memperbutkan piala Thomas Cup antara final Indonesia melawan Malaysia kita memiliki yang namanya Tan Yuhok dari Indonesia juara single utama kita Malaysia memiliki champion juga gunalan ini kalau orang-orang usia saya ke atas baru ditahu ini adik-adik saya anak saya gak tahu ini apa yang terjadi ini yang penting sekali saudara-saudaraku betapa kita patut menghormatin mensyukurin dan membesarkan hati kita semangat nasionalisme kita kala itu menghadapi pertandingan final itu apa yang terjadi di negeri kita Indonesia beduk-beduk beduk-beduk di masjid lonceng-lonceng di gereja lilin-lilin di pesan semuanya dihidupkan seraya berdoa untuk kemenangan Tan Yuhok tidak pernah menemukan Cina ini Tan Yuhok mana ada waktu itu kita kalau sedikit Ahok sudah gawat kita sekarang ini itu yang kita milikin pada waktu itu itulah suasana kebatinan bangsa kita itu yang memberikan inspirasi kita untuk bisa memberikan gambaran sebuah obsesi besar layak untuk dimiliki oleh anak-anak bangsa ini untuk membawa bangsa ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini